Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini, kita akan menggambar Spongebob dan Patrick bermain. Sebelum gambar, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like, komen, subscribe. Oke, tanpa berlama, kita langsung saja menggambar. Bermain adalah aktivitas dan kualitas pikiran yang terlibat dengan pandangan dunia seseorang. Bermain mengacu pada berbagai aktivitas sukarela yang termotivasi secara intrinsik yang biasanya diasosiasikan dengan kesenangan dan keseruan. Banyak peneliti terkemuka di bidang psikologi, termasuk Melanie Klein, Gene Piaget, William James, Sigmund Freud, Carl Jung, dan Liv Vigetsky. Secara keliru menganggap bermain terbatas pada spesies manusia. Percaya bahwa bermain itu penting bagi manusia. Perkembangan manusia dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk menguji teori mereka. Bermain dapat terdiri dari interaksi lucu, pura-pura atau imajiner antara individu, dan dengan diri mereka sendiri atau mainan. Praktik bermain terbukti di seluruh dunia dan dapat dilihat pada manusia dan hewan, khususnya dalam perkembangan kognitif dan sosialisasi mereka yang terlibat dalam proses perkembangan dan anak muda. Bermain sering menggunakan alat peraga, alat, binatang, atau mainan dalam konteks pembelajaran dan rekreasi. Beberapa permainan memiliki tujuan yang jelas, dan jika disusun dengan aturan, disebut permainan. Sementara beberapa permainan tidak memiliki aturan atau tujuan seperti itu, dan dianggap tidak tekstur dalam literatur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!